Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sumut. Sodara banjir bandang yang melanda kawasan wisata parapat baru-baru ini dinilai sebagai ulah manusia yang melakukan penebangan hutan. Hutan di desa Sitahuan dan di kawasan hutan Sibatu Loting diduga menjadi penyebab banjir bandang yang menerjang kawasan wisata parapat Kabupaten Simalungun. Kerusakan hutan di desa Sitahuan dan hutan Sibatu Loting Simalungun diduga sebagai penyebab banjir bandang yang melanda kawasan wisata parapat karena dua hutan tersebut bersinggungan langsung dengan sungai yang mengalir ke parapat. Hasil pengamatan organisasi Huria Kristen Batak Protestan yang bekerjasama dengan LSM Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat ditemukan adanya perambahan hutan di Kecamatan Girsang, Sipangan, Bolon. Perambahan hutan diduga dilakukan oleh pengusaha lokal untuk hutan tanaman industri bekas galian C dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat lokal untuk dijadikan lahan pertanian. Koordinator studi dan advokasi Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat, Roki Suryadi Pasaribu mengatakan banjir bandang yang melanda parapat merupakan bencana ekologi. Dari hasil pengamatan juga ditemukan alih fungsi hutan lindung. Roki juga menyoroti perambahan hutan besar-besaran yang dijadikan hutan tanaman industri oleh perusahaan kertas. Yang kedua, kita juga menemukan banyak perambahan hutan. Dan isunya bahwa ada oknum-oknum tertentu yang melakukan illegal-illegal lodging di sana. Nah, yang ketiga, kita juga menemukan di sana ada bekas galian C. Tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat, katanya, itu sudah tutup sekitar 2 tahun yang lalu. Berarti 2017, karena kita lakukan urus 11. Nah, yang terbaru, sebenarnya di dekat sitahuan tersebut, terdapat konsesi PT. Toba Pak Lestari. Jadi, pemerintah pernah memberikan izin kepada PT. TPR dulu masih Indorayu, namanya tahun 1992. Pemerintah diharapkan lebih mempertahankan kelestarian Danau Toba dan mencegah terjadinya bencana alam. Sehingga fokus perbaikan bagian hulu daerah aliran sungai dinilai lebih diutamakan terutama yang menuju Danau Toba.